Basarnas Sulawesi Selatan masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hingga selasa 27 Februari 2024, belum ada laporan dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Meksianus Bekabel, menghimbau masyarakat untuk segera mengecek keberadaan keluarga jika ada yang sebelumnya beraktivitas melewati lokasi kejadian. Untuk data sementara, Pak, apakah ada keluarga korban yang melaporkan kehilangan atau bagaimana? Baik, sampai dengan saat ini, untuk pelaporan atau informasi dari pihak keluarga yang merasa kehilangan, itu belum ada sampai saat ini. Ya, karena rata-rata ini pelintas. Jadi, mudah-mudahan mungkin ada hari-hari ke depan, mereka bisa mengecek keluarganya masing-masing. Mungkin tujuannya kemana ada yang melewati jalur tersebut, bisa mengecek ke posko gabungan. Posko gabungan kami sudah standby dan kami bisa menerima informasi apapun terkait dengan korban kecelakaan tersebut. Longsor terjadi pada Senin 26 Februari 2024, sekitar pukul 9 lewat 10 wita di Jalan Poros, Desa Bonglo. Hujan deras yang terjadi sejak malam sebelumnya menyebabkan tanah longsor dan menutupi badan jalan. Meskipun terjadi longsor, warga dan pengendara tetap memaksakan diri untuk melintas dengan cara saling bahu-membahu mendorong kendaraan. Saat itulah terjadi longsor sesulan yang menimbun banyak orang dan kendaraan. Beberapa korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Sedangkan empat orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Diperkirakan masih ada 15 unit motor dan 2 unit mobil yang tertimbun material longsor. Tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian korban. Badan jalan yang tertimbun material sepanjang 100 meter dalam kondisi rusak berat dengan kedalaman longsor mencapai 100 meter. Kondisi ini mengakibatkan akses mobilisasi ke pemukiman warga Desa Bonglo saat ini terputus. Dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ayung Darman mengabarkan dari Desa Bonglo Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!